Halo sahabat spot tv, selamat datang di channel olahraga yang mengulas dan menyajikan secara informatif dan inspiratif 13 Juni 1986 adalah pertarungan Mac Tesson untuk perbaikan peringkat Sebelum selanjutnya, Tesson akan menghadapi juara dunia Wibi, Siter, Ferber, B Lawan yang harus dihadapi Mac Tesson adalah seorang petinju berbakat Namun sekaligus penjahat, mafia, dan pembunuh bayaran yang kejam, yaitu Reggie Gross Sama seperti halnya Mac Tesson di masa lalunya, Reggie Gross menjalani kehidupan keras di jalanan dan berakhir di penjara Dalam penjara tersebut ditemukan bakat alaminya sebagai seorang petinju Karir amatirnya pun cukup bagus, dan di karir profesional, dia mengalahkan juara IBF Charles William di ronde ke-1 dengan KO Dan kemudian seorang petinju tangguh Bad Cooper juga di ATKO di ronde ke-8 Mari kita semua highlight pertarungan yang sangat seru ini Ronde pertama, Tesson yang dikenal saat itu seperti banteng muda langsung merangsak garang menyerang Reggie Gross Namun Reggie Gross dengan berani meladeni keganasan Mike Tesson Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!